Di sini, seorang membeli sepeda motor bekas seharga Rp12.000.000, artinya dapat kita tuliskan HB atau harga beli sama dengan Rp12.000.000, lalu diketahui pula bahwa biaya perbaikannya sebesar Rp500.000, artinya dapat kita tuliskan biaya perbaikan sama dengan Rp500.000, lalu diketahui bahwa setelah beberapa waktu sepeda motor itu dijual dengan harga Rp15.000.000, artinya dapat kita tuliskan harga jual atau HC sama dengan Rp15.000.000, kemudian berdasarkan informasi tersebut, kita diminta menghitung persentase untung yang diperoleh dari harga beli, baik untuk dapat menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu mencari terlebih dahulu besar untungnya, di mana untung dapat diperoleh dari harga jual, dikurangi dengan harga beli, dikurangi dengan biaya perbaikan, maka sama dengan Rp15.000.000, dikurangi dengan Rp12.000.000, dikurangi dengan Rp500.000.000, sehingga besar untungnya sama dengan Rp2.500.000, selanjutnya, ingat kembali bahwa persentase untung dirumuskan sebagai untung dibagi dengan harga beli dikalikan dengan Rp100.000.000, sehingga persentase untung sama dengan Rp2.500.000, dibagi dengan harga belinya yaitu Rp12.000.000, dikalikan dengan 100%, maka didapatkan persentase untungnya adalah 20,83%. Demikian, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.